Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Taat pada prinsip, jika para pekerja yang sekarang berada dalam ladang secara cerdas telah menggunakan kekuatan fisik dan mental mereka, menurut hukum kebersihan, mereka tidak hanya bisa menjadi cakep dalam cabang umum pendidikan, tetapi akan disanggupkan dalam berbagai bahasa berbeda, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk menjadi misionaris di negara-negara asing. Jiwa dan tubuh orang-orang cepat menjadi sekumpulan penyakit. Ini tidak akan terjadi seandainya mereka yang mengaku percaya pada kebenaran telah menjalankan prinsip-prinsip sucinya dalam kehidupan mereka. Jika manusia telah mematuhi hukum Yehova dalam hukum alamnya, gambaran Allah tentu akan dinyatakan dalam dia. Akibat melanggar hukum alam Sebagai akibat pelanggaran hukum alam, pikiran dan jiwa akan dilemahkan. Penderitaan fisik segala jenis tampak. Penderitaan akan dihasilkan karena perbuatan ini. Kekuatan vital dari sistem tidak dapat menanggung tekanan yang diberikan, dan akhirnya akan rusak. Penyebab sakit Tiap penyalahgunaan dari tiap bagian organ tubuh merupakan pelanggaran dari hukum yang Allah rancang untuk mengatur kita dalam hal-hal ini. Dan dengan melanggar hukum ini, manusia merusak diri mereka sendiri. Sakit, segala jenis penyakit, jasmani yang cacat, kerusakan dini, kematian yang belum waktunya, ini semua adalah akibat melanggar hukum alam. Penyakit disebabkan oleh melanggar hukum kesehatan, ini akibat dari melanggar hukum alam. Kesuraman dan kemurungan yang disangka hasil dari penurutan pada hukum moral Allah, seringkali akibat tidak menghormati hukum fisik. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.